DPD LDII Kabupaten Pemekasan bersama Kodim 0826 Pemekasan pada hari Selasa, 28 September 2021 menyelenggarakan kegiatan vaksinasi masal yang bertempat di Masjid Luhur Ceguh Kecamatan Telanakan. Vaksinasi masal ini bertujuan untuk membantu pemerintah mendukung percepatan pemulihan di Kabupaten Pemekasan dan menekan angka pendularan COVID-19. Dandim 0826 Pemekasan, Litkol Infanteri Tejo Baskoro, dan Kapolres Pemekasan AKBP Rogip Trianto turut meninjau sentra vaksinasi LDII mewakili Forkopimda. Tejo Baskoro menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh DPD LDII Kabupaten Pemekasan dalam mendukung program pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat sekitar untuk mengikuti vaksinasi sehingga diharapkan dapat segera memulihkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Pemekasan. Yang belum saya mengimbau mengajak untuk ikut bervaksin karena salah satu untuk menangkal COVID-19 ini yaitu dengan melaksanakan vaksin. Tetapi tidak meninggalkan 3M, 3T, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, testing, tracing, treatment, itu tetap dilaksanakan. Sehingga COVID-19 ya khususnya di wilayah Telanakan ini hilang dan kita sama-sama bisa meningkatkan kehidupan yang lebih baik lagi terutama untuk ekonomi Pemekasan. Sementara itu, AKBP Rogip Trianto menyampaikan harapan kepada LDII untuk terus mengajak keluarga, saudara, serta teman-teman sekitarnya untuk vaksinasi. Ia mengatakan, vaksinasi merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan karena pemerintah sangat antusias menjaga kesehatan masyarakatnya. Tanpa masyarakat sehat, tidak mungkin kita ekonomi, pendidikan, nanti akan berjalan dengan baik. Ya tentunya itu saya menghibur saja harapan kami tentunya, rekan-rekan dari LDII, mau mengajak ayo semuanya warganya, keluarganya, sahabatnya, masyarakat yang ada untuk bersama-sama, ayo berbondong-bondong untuk menjaga imunitas bersama. Ya, karena kita menjaga, karena nanti seandainya ada hal-hal lain yang akan datang mungkin, nanti gelombang ketiga dan setelah kita sudah siap, ada kekebalan imun yang, komunitas yang kuat. Itu saja yang yang harus saya sampaikan. Setia Budi Winarno, Ketua DPD LDII Kabupaten Pemekasan mengatakan, kegiatan ini juga menjadi bukti peran serta dan bakti LDII untuk negara. Apalagi, Kabupaten Pemekasan saat ini masih berada di urutan kedua terbawah sejawa timur dalam hal pencapaian vaksinasi karena banyak masyarakat terpengaruh berita hoax seputar vaksin. Ia berharap apa yang dikerjakan bersama-sama pemerintah daerah ini bisa memberikan kebaikan, penyegaran, dan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Dengan mengajak dan berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi, LDII berharap masyarakat di Kabupaten Pemekasan bisa menjalani hidup dengan normal. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.